Halo sahabat Vipers Gimana kabarnya? Baik-baik saja Balik lagi nih Setelah lama banget gak bikin video tentang rapor Ya karena aktivitas mungkin Jadi gak sempet ngurus channel youtube Kali ini saya punya SmartVip Saya bukan reviewer, saya bukan introducer Saya cuma berbagi pengalaman aja sih SmartVip ini mengingatkan saya Sekitar tahun 2008 kalau gak salah Pertama kali saya dulu pernah nyoba rokok elektrik Modelnya kayak gini Kayak rokok konvensional Tapi waktu itu liquidnya bisa diganti-ganti dengan cara Ngelepas yang kayak filternya ini Kalau yang sekarang keluar terbaru SmartVip ini Gak bisa di charge Gak bisa di refill liquid Langsung pakai aja Katanya sih sampai 400 hisapan 400 puff Sekarang langsung aja coba Gimana rasanya Gimana做 ni Gimana untuk kamu yang suka praktis ini praktis banget nggak perlu dicas nggak perlu isi liquid tinggal isep aja langsung kalau dari flavor menurut aku kurang flavornya masih agak ada rasa sedikit kayak rasa kapas untuk TH nya, TH nya soft banget untuk kamu yang suka TH tinggi nggak begitu terasa kalau dibandingin cloud system yang ini saya pakai minifit cloudnya juga lebih tebalan ini tapi untuk dari segi harga ini lebih terjangkau ya menurutku kalau dari segi tampilan lumayanlah keren terus unik banget kalau disep nyala nih ujungnya jadi kayak kamu ngerokok-rokok konvensional ya itu tadi kalau dari segi flavor menurutku kurang TH nya juga kurang ada dua varian rasa yang satu vanilla yang satu tobacco ini saya coba yang vanilla jadi kalau menurutku pribadi ini sih lebih simpel nggak ribet isi liquid nggak ribet ngecas tinggal pakai tapi kalau dari flavor sama cloud menurutku kurang ya menurutku begitu aja sih keisengan saya hari ini lama nggak bikin channel YouTube lama berbagi pengalaman tunggu keisengan saya yang lain masih seputar vapor device dan liquid oke 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 Terima kasih.